Hai assalamualaikum salam sehat bahagia hari ini goesnya miliki Indrokilo hari minggu tanggal 8 Oktober 2023 nah ini kita lihat Indrokilo sekarang seperti apa apakah masih ada yang goes halewir lupak nanya Indrokilo wah ini tanjakan yang ekstrim dulu sangat terkenal ya kondisinya sekarang seperti ini Kasi soteng ya Pak nih sudah mulai nanjak Indrokilo Hills tanjakannya tertinggi itu disana ya kita nanjak-nanjak dulu HPnya kita simpan dulu guys yo guys terus munggah Ayo yus Berarti saya mundak nom Nak kuat Hebat Saya mundak nom tenang Ayo hebat Ayo langsung tengok ke popleren Ayo Langsung tengok ke Hebat Hebat Ayo Tinggal tikungan dikit Ayo Ayo yusip Tadi Mantap sekali Sampai atas juga Wah oh Wah oh Mantap sekali Menaklukkan hidrokilohil Rantainya sampai Lepas Masih ada Nanjak sedikit Sampai puncak Halo guys Saat ini saya berada di Indrokilohil Hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 Kita lihat Kondisi Indrokilohil Perkini Ini Tanjakannya Dari sana Jalannya Tinggungan itu Berat banget Kemudian Belok ke sana Terus kemudian Nanjak ke sana Dari Salah Kemudian Di sini Ini kelihatannya Gak begitu tinggi Tapi ini agak Berat ini Karena mungkin sudah capek Dan dilanjut Masih Nanjak ke sana Ini Panjang Tanjakannya Mungkin sekitar Dua ratusan meter Disini 160 Meter Misalnya tadi sudah sampai atas Kemudian turun jalan kaki Karena kalau naik sepeda lagi Sudah enggak kuat Sampai sini 200 meter Masih ada nanjak lagi Berarti 200 meter lebih Disana adalah TPST Piyungan Ini sebetulnya Tempatnya bagus Sudah dibangun Tempat duduknya juga Sudah bagus Ini kalau lihat sunset Di sini Suasana Intro Kilohil Terkini Terkini jadi apa ya tempatnya api jadi sore tak kira inilah pendopo di intro kilo Hills hai 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 Terima kasih.